Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan, saya Rahma Wahyuni, guru matematika di SMP Negeri 2 Kerangkeng Melalui video ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya dan murid saya lakukan di kelas Pembelajaran yang selama ini dilakukan belum memperhatikan kebutuhan belajar siswa Pembelajaran seringkali didominasi oleh guru dan sekedar mengejar target kurikulum saja Sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah dan hal ini berakibat pada motivasi belajar siswa yang menurun Ini terlihat dari kejenuhan siswa dalam belajar, siswa mengantuk dan kurang bersemangat Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid Yaitu pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan murid Tantangannya adalah guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid Kemudian menyiapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda tersebut Salah satunya adalah berbedanya gaya belajar murid atau perbedaan kesiapan belajar murid Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan perbedaan gaya belajar murid Saya melakukan identifikasi gaya belajar murid melalui wawancara Setelah itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan hasil identifikasi gaya belajar Tentu saja hasil identifikasi ini adalah kelompok besar Sehingga kemudian saya memecah kembali kelompok dengan gaya belajar yang sama Kedalam kelompok kecil 4-5 siswa yang heterogen berdasarkan gaya belajar mereka Yaitu visual, audiovisual, dan kinesthetis Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang faktis Ika Kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing Di sini ada kelompok audiovisual Belajarnya, nanti lewatnya dikirim ya Jadi itu ada pembelajaran tentang bagaimana membaca grafik Eh, diadam garis Ya, silahkan ini Untuk kelompok yang kedua, kelompok kinesthetis Ini kelompok kinesthetis, ini kelompok kinesthetis Nanti bergerak ke belakang Jika kan sudah ada galeri Di situ ada-ada jumlah hasil tanggakan Tentang tanggapan ikan Bisa jika diagram batang hasil perikaman tahun 2003-2008 Nanti bergerak ke belakang Kalian amati diagram baris yang ada di situ bagaimana membacanya Jadi sampingnya ada pertanyaan-pertanyaan Bisa dipelajari Pada tahap pelaksanaan pembelajaran Siswa belajar secara berkelompok dengan diferensiasi proses Untuk siswa kelompok visual Mengamati permasalahan pada buku paket Kelompok audiovisual Mengamati permasalahan pada video pembelajaran Yang diakses melalui gawai Dan kelompok kinesthetik Mengamati permasalahan pada infografis yang ada di dinding kelas Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan melakukan presentasi Dan ditanggapi kelompok yang lain Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan penguatan secara klasikal Dan refleksi Pasca pembelajaran Guru melakukan refleksi diri Dan rencana tindak lanjut Demikianlah praktik baik yang telah saya dan murid-murid saya lakukan di kelas Semoga bermanfaat bagi pendidikan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh